yang ditingkatkan dengan UMKM. Berarti ini juga ada semacam workshop atau pelatihan seperti itu? Ada, tadi. WKRI, DPD Sumut Gelar Konferensi Daerah ke-15 dalam rangka membahas dan melaksanakan antara lain laporan pertanggungjawaban 5 tahun berjalan, penyusunan strategi program kerja 5 tahun mendatang, dan pemilihan pengurus DPD Sumatera Utara periode tahun 2022 sampai tahun 2027. 100 peserta dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumut hadir mengikuti konferensi daerah ke-15 Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumut yang berlangsung dari Jumat 28 Oktober sampai dengan Minggu 30 Oktober 2022 di Hotel Fantas Desa Sialanguan, Samosir. Sekretaris Umum Wanita Katolik Republik Indonesia Sinta Mauli Agnes Tamba, mantan ketua presidium WKRI 2 periode, menjelaskan, dipilihnya Samosir menjadi tempat berlangsungnya konferda, adalah dalam rangka menginformasikan wisata yang ada, dan juga peningkatan UMKM agar wanita katolik ke depan dapat melaksanakan program kerja yang ditingkatkan dengan UMKM, melalui workshop ataupun pelatihan, jelasnya. Tampak narasumber dalam kegiatan konferda ini Insinyur Ober Gultom yang memaparkan UMKM dan parlindungan purba dari politik bagi kaum perempuan. Melalui konferda ini, Sinta Mauli Agnes Tamba berharap dalam penyusunan program kerja terakomodir dengan apa yang disampaikan narasumber, sehingga wanita katolik benar-benar menjadi wanita katolik yang mandiri organisasi masyarakat untuk ke depan, sehingga kita dapat membantu diri kita sendiri juga dalam mengarungi rumah tangga dengan pelatihan-pelatihan UMKM ke depan ungkapnya. Ya, selamat malam Ibu Agnes. Malam juga itu. Ya, ini kita ada melihat kegiatan daripada komprensi daerah ke-15 wanita katolik Republik Indonesia ya. Apa yang menjadi tujuan daripada komprensi daerah ini? Komprensi daerah wanita katolik RI di PDS Menteri Barat kegiatannya adalah ada tiga agenda yang akan terlaksan akan sampai tanggal 30. Yang pertama adalah laporan persanggung jawaban selama 5 tahun periode yang lalu. Yang kedua penyusunan strategi program kerja 5 tahun berdatang. Yang ketiga adalah pemilihan pengurus di PDS Menteri Utara periode 2022 sampai 2027. Karena komprensi daerah di PDS Menteri Utara selama 5 tahun berlangsung. Pesertanya dari mana aja ini? Pesertanya dari seluruh Kabupaten Kota yang hadir untuk pada saat ini. Ada sekitar 100 peserta. 100 peserta ya? Ya, untuk sendera. Ya, berapa lama kompredanya berlangsung? Mulai hari ini sampai tanggal 30 nanti, 30 Oktober. 30 Oktober itu, itu pemilihan kepengurusan? Malam ini kita akan pengesahan mengenai tatif konferda. Lalu nanti ada pengesahan-pengesahan. Setelah itu besok kita mulai kepada program kerja dan LPJ. Baru besoknya, hari Minggu, kita akan pemilihan pengurus, sekaligus langsung pelantikan dan pengutuhan. Pelantikan ya? Presidium 3 orang akan dipilih, yaitu dalam sesunan kepengurusan adalah ketua presidium, anggota presidium 1, dan anggota presidium 2. Apa yang menjadi alasan komperda ini dilaksanakan di Kabupaten Samosir? Kebetulan memang kita Samosir ini mau kita, apa ya, menginformasikan dengan wisata yang ada. Sehingga kita undang mereka dan juga dalam peningkatan UMKM. Agar wanita katolik ke depan dapat melaksanakan program kerja yang ditingkatkan dengan UMKM. Berarti ini juga ada semacam workshop atau pelatihan seperti itu? Ada, tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Obergutong dan juga Bapak Karlin Nungur Umba, adalah dari UMKM-nya dan politik bagi kaum perempuan. Oh ya, oke. Apa harapan Ibu terhadap komperda ini Ibu? Harapan kita dalam penyusunan program kerja terakomodit dengan tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga wanita katolik benar-benar adalah menjadi wanita katolik yang mendiri organisasi masyarakat untuk ke depan. Sehingga kita dapat membantu diri kita sendiri juga dalam ekonomi rumah tangga dengan pelatihan-pelatihan UMKM ke depan. Lalu yang kedua harapan kita sebagai wanita atau wanita katolik khususnya kaum perempuan adalah mari kita ini saling menambah ilmu ya, semperdaya manusianya yang ada pasti. Karena saya pikir perempuan itu mempunyai potensial yang hebat. Untuk baik itu dalam diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat dan negara. Oke Ibu, sukses Ibu ya. Ya, makasih. Komperansi daerahnya. Oke, paras, paras, paras Bu.